Intro Mas, 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 sorry Ini acara udah mulai Iya pak, maaf, tunggu luar dulu Saya selesai Nama kamu siapa? Fauzi Ridwan pak Fauzi Ridwan, kamu udah berapa lama jadi OB disini? Saya sudah 4 tahun lebih pak Kamu punya cita-cita atau tidak? Punya pak Cita-citamu apa? Saya ingin jadi builder custom untuk Indonesia Jadi memodifikasi motor Oh, memodifikasi motor yang seperti kita lihat Pak Jokowi juga naik motor gitu ya Oh, kamu ingin yang bikin motornya? Ya, saya ingin jadi builder Modifikasi motornya Baik, cita-cita yang harusnya bisa diwujudkan ya Jadi kamu tidak ingin jadi OB selama-lamanya? Saya harus berkembang Pak Acara ini cocok buat kamu Ya, karena itu jangan pulang dulu Ngepel udah selesai Hari ini kamu dapat kehormatan Duduk diantara penonton Setuju? Ya, setuju Kepada Anda semua maupun penonton di rumah Adalah topik favorit saya Yaitu bagaimana seseorang sukses Tetapi dia mulai dari bawah sekali Dari nol Bahkan mungkin dari minus Tapi sekarang Tamu-tamu saya ini Sukses dalam kehidupan mereka Maupun karir mereka Nah, inspirasi inilah yang ingin saya bagikan Kepada Anda semua yang hadir Maupun yang ada di rumah Tamu yang pertama siapa? Basuki Cahaya Purnama Ahok Wah, ya Allah Daniel, senang sekali bisa ketemu Terima kasih, terima kasih banget Silahkan duduk Yes Luar biasa Bagaimana rasanya Jadi Ahok sekian bulan? Rasanya aneh sih Karena sekarang ini banyak banget Orang-orang kalau misalnya ngeliat di mal Di jalan Eh itu Ahok-Ahok Nah, Ahok ini kan bukan cuma dicintai Tapi ada juga yang sebel Bahkan benci banget sama Ahok Pernah nggak tiba-tiba ada yang Lempar apa gitu Atau mukul gitu Untungnya nggak pernah Tapi Ada tapi-tapinya Ada tapi-tapinya Jadi saya suka lari pagi Saya lupa Kalau misalnya itu adalah tanggal 2 Desember Jadi saya tetap lari pagi Apa yang terjadi? Di 212 Oh Dan itu hari minggu Biasanya kalau misalnya saya lari pagi Itu larinya ke arah bundaran HI Abis itu balik lagi gitu Nah, cuman saat itu Nggak tahu kenapa Banyak ya Yang bawa bendera-bendera gitu Jadi saya Larinya mulai kayak Mulai berasa dikejar gitu Jadi mulai keringat ya? Keringatnya keringat dingin Gitu Tapi ya Padahal sebenarnya nggak ada masalah apa-apa gitu Cuman kayak Sayangnya aja Jadi perasaan aja gitu Padahal mereka juga kayaknya Nyantai-nyantai aja Eh Daniel Mananta lari Nggak kayak Wih itu Ahok tuh Ahoknya nggak ada Ini aja kita sampe Nggak juga gitu Nah Ya dari peran itu Yang paling sulit Menjadi Ahok itu apanya? Sebenarnya Banyak yang bilang Wah Niel Kayaknya sulit banget Kalau misalnya suaranya Harus dimirip-miripin gitu ya Tapi ternyata Suara itu bukan Sebuah tantangan yang terberat Buat saya gitu Atau gerak-geriknya Dan lain-lain gitu Tapi sebenarnya Mematikan karakter Vijay Daniel ini Yang menjadi Tantangan terberat Kita sebagai Seorang presenter Itu kita Kalau saya jujur ya Sangat Mematikan emosi Gitu Jadi kalau misalnya Setiap kali saya Ada kamera on gitu Saya pasti Halo Indonesia Senyum gitu Biarpun sebelumnya Berantem misalnya Sama Sama bokap-nokap gitu Atau misalnya lagi ada Berantem lagi Sama pasangan Atau pokoknya lagi Gimanapun tetap Bawaannya Buka template-nya Adalah happy Gitu kan Nah jadi ketika Ketika Saya lagi acting Sebagai Pak Hock Jujur Yang keluar Karakternya adalah Vijay Daniel banget gitu Tapi sekarang udah Bisa menjadi Daniel Menantang kembali Betul Sudah normal hidupnya Saya butuh Saya butuh Sepuluh hari Dan untuk Kayak liburan Jadi setelah selesai shooting Saya Langsung ke Australia Ke Perth Tempat saya Tempat saya dulu sekolah Gitu Dan itu liburan Selama sepuluh hari lebih Dua mingguan Dan Ya disitu Saya benar-benar menghilangkan Karakter si Pak Hock Itu lagi gitu Oke Karena itu hari ini Kami mengundang Daniel Memang bukan sebagai Ahok Tapi sebagai Daniel Mananta Mungkin tidak terlalu banyak Orang yang tahu Bahwa katanya Kamu pernah juga Jadi office boy Ya Pernah Ngepel-ngepel Ya Nyuci-nyuci piring Nyuci piring betul Daniel Mananta Iya Oke Menarik ya Nah bagaimana ceritanya Kita Simak dulu Liputan berikutnya Tidak semua kesuksesan Diraih dengan mudah Sebagai presenter Dan bintang film Nama Daniel Mananta Sudah tak asing lagi Bagi kita Namun Banyak orang yang tidak tahu Bahwa Daniel Yang kini berusia 37 tahun Dan sudah meraih Kesuksesan ini Dulunya pernah menjadi Pesuruh alias Office boy Kala itu Tahun 1998 Daniel yang saat itu Sedang menempuh kuliah Di Australia Sedang mengalami Krisis keuangan Agar tetap bisa Melanjutkan kuliah Daniel Mendapatkan pekerjaan Di sebuah restoran Sebagai office boy Kala itu Pekerjaan Daniel Adalah mencuci piring Membersihkan lantai Dan membersihkan WC Bagi Daniel Tidak ada Kata malu Baginya Kerja keras Agar tetap Bisa melanjutkan kuliah Adalah Yang utama Dan ternyata Kegigihan Daniel Mananta Tidak sia-sia Ia pun berhasil Meraih gelar Sarjana Sekolah Bisnis Di Perth, Australia Dan di bidang entertainment pun Daniel yang falsi berbahasa Inggris Juga menangguh kesuksesan Nama Daniel Mananta ini mulai dikenal sebagai video joki ya VJ ya Dari mana sebenarnya Keahlian atau keterampilan sebagai VJ ini dari mana datangnya? Di jaman-jaman SMA Saya suka banget presentasi multi-level marketing gitu Iya Ini serius? Itu serius Dan jujur saya gak jago ngejual Saya gak jago jualannya gitu Tapi saya jago presentasinya Oke Saya suka banget presentasi Hampir tiap hari saya presentasi ke orang-orang terus gitu Ternyata ujiannya itu Lima menit di ruangan casting MTV Produser saat itu Ngeliat dia langsung bilang Wow kok lu bagus banget ya Presentasinya gitu ya Pinter ngomong Pinter ngomong banget ya Pengalaman-pengalamannya apa Dan saat itu saya kerja di Mangga 2 sama ayah saya Mangga 2? Iya papa saya punya toko di Mangga 2 soalnya Nah jadi akhirnya Jualan juga? Jualan juga saya Jualan apa? Jualan kaos Jualan baju Kok bisa ngomongnya sefasih ini? Saya gak sadar Beberapa tahun kemudian saya baru sadar Kalau misalnya Saya jago ngomong Di depan publik Itu karena Presentasi yang hampir tiap hari saya lakukan Selama 4 tahun Untuk si MLM ini gitu Ternyata proses ini penting sekali dalam hidupmu ya Betul banget Untuk bisa jadi seperti sekarang Betul banget Betul banget Oke keren ya Jadi kamu lahir dari keluarga seperti apa ya Mungkin bisa dibilang Kita middle class banget ya Tapi berhasil menyekolahkan saya dan adik saya Ke Australia juga Kayak gitu sih Nah disini nih mulai ada cerita dramanya ya Waktu disekolahkan dengan jeripaya orang tua Dengan upaya yang luar biasa Berangkatlah ke Perth Ya Saya 95 sampai 98 di high school 98 sampai 2002 mungkin di universitas gitu Nah 98 itu kan krisis moneter ya Betul banget Kemudian orang tua saya dengar Berantakan bisnisnya Ya Terkena dampak lah ya Terkena dampak Kemudian tidak bisa membiayai melanjutkan Betul Studimu Apa ya saat itu saya mungkin ngerasa kayak Saya gimana pun caranya bisa ngebantu Papa mama saya Supaya mereka gak perlu sampai susah-susah Untuk Menyekolahkan saya disini gitu Jangan sampai Di Perth ya Di Perth gitu Jangan sampai saya malah membebani Papa saya juga gitu kan Sehingga saat itu saya cari kerjaan Kebetulan dapet di Nandos Nandos itu restoran bakar ayam Tapi saya disitu dijadikan yang namanya Back kitchen hand kalau gak salah Ya pokoknya back kitchen hand itu ada Jadi ada dapur depan ada dapur belakang gitu Yang belakang itu tukang cuci-cuci aja gitu ya Saya bilangnya DJ sih Oh DJ gimana DJ karena cuci piring Iya cuci piringnya gaya gitu Cuci piringnya gaya Oke nanti cerita ya Karena ini adalah titik nadir dalam perjalanan hidupmu Dimana menjadi OB ini bukan karena iseng Kan banyak sekali anak-anak Indonesia belajar di luar negeri Untuk mencoba-coba ya Menyusahkan diri atau mengajari dirinya untuk hidup yang lebih susah Itu jadi macam-macam lah ya Jadi waiters dan waiter dan lain-lain Tapi ini karena keadaan betul-betul ya Jadi harus cari makan disana Agar bisa bertahan tidak pulang ke Indonesia Nah nanti cerita bagaimana perjalanan hidupmu disana Jadi OB Apa yang kamu lakukan Dan kapan selesai dan kapan pulang Nanti ceritakan Sekarang kita rehat dulu Ikuti terus Kick Andy Maksudnya ya ngepera cuman gini-gini aja gitu Cuman kalo misalnya udah malem Habis itu musuhnya keras Kita bisa sambil begini juga ya kan Ya Daniel Nah kembali ke urusan DJ yang nyuci tadi ya Cuci piring Cuci piring Berapa lama kamu bekerja sebagai tukang cuci piring Oke jadi 6 bulan sampai 8 bulan pertama Tugas saya emang cuci piring Bersihin WC Kalo misalnya sampe ada Ada apa Begitu kita udah tutup Semua back kitchen Kitchen yang di belakang itu tanggung jawab kita Jadi kita sampe scrubbing ovennya Banyak kulit-kulit ayam segala gitu Kita scrub juga gitu Kita sikat semuanya Itu kamu lakukan itu Iya ya mau gak mau itu ya part of the job Ngepel-ngepel Ngepel ya pasti Yang sebenernya ngepelnya gak terlalu sulit ya Ngepelnya cuci piringnya cuci WCnya gak terlalu sulit Yang sulit? Yang sulit tuh ngilangin kulit ayam di dalam oven Itu karena nempel banget semua ya Dan itu kita harus pake kemikal Dan kemikalnya sendiri tuh bener-bener kayak nyakitin mata dan lain-lain gitu Mata saya sipit gara-gara itu jujur aja Jadi Tapi kamu anggap cuci piring tuh biasa Ngepel tuh biasa Nah coba kita tes Dia masih pintar ngepel atau dia Mana gak? Ngepel Coba Dites Dia masih pintar ngepel atau gak nih Iyalah Mau gaya apa? Terselah Gaya mau sendirilah Iya Maksudnya ya Ngepel cuma gini-gini aja gitu Cuma kalau misalnya udah malam Abis itu musuhnya keras Kita bisa sambil begini juga ya kan? Lanjutkan lanjutkan Sampai sana nih Oh iya Oh semua ya? Mumpung Oh iya Kasian dia capek Iya Oke Nih saya balikin lagi ya Oke Itu yang kamu lalui di sana Dibayar berapa itu? 6 bulan sebagai OB gitu Atau tukang cuci Dibayar berapa itu? Jadi karena 2 tahunan saya disitu Gaji saya dari mungkin 8 dolar per jam Sampai ke 12 dolar per jam lah Itu cukup untuk hidup di sana? Lumayan 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 Saya bersyukur banget sih kayak Dari papa saya sendiri kan juga masih ada Masih ada subsidi lah Kayak gitu ya Tapi tidak sebesar awalnya ya Betul gitu Tapi masih bisa Masih bisa ngebantuin juga gitu Sebelum itu Tamat setelah tamat Katanya susah cari kerja waktu itu ya Akhirnya saya balik ke Jakarta Kerja di Mangga 2 Sama papa saya Jadi Kalau cuma itu ngapain ke Australia? Good question Saya juga pernah Saya gak pernah mikirin Wampai hari ini Iya juga ya Tapi kalau gak ke sana Mungkin masih jaga tuku Mungkin Oke Terus kapan perubahan terjadi dalam hidupmu? Saat itu Saya ikutan MTV Untuk audisi di MTV Di casting Karena mereka lagi mencari seorang VJ Dan dari 6 ribu orang Akhirnya saya menjadi 10 finalis Gara-gara tadi tuh yang 5 menit Casting itu Dari 10 finalis tersebut Akhirnya saya jadi pemenangnya Untuk MTV Dan mulai dari detik itu Hidup saya berubah jadi VJ Daniel Saya harus cerita Saya sama Daniel diundang Untuk jadi pembicara di Sydney Waktu itu ya Pulangnya Di Bandara Soekarno Eh Denpasar Bali Ada adegan yang Saya rasa aneh Ya Ada satu bule Naik di kursi roda Tampaknya sakit Tiba-tiba Daniel datangin dia Bilang Apakah boleh saya mendoakan Anda Terus tiba-tiba di tengah kerumunan Daniel berdoa Karena bahasa Inggris Saya gak ngerti waktu itu ya Kesannya kamu Religious sekarang ini Apa yang membuat kamu Merasa dekat sama Tuhan Saya sempat kehilangan suara Gara-gara suara ini Dan ini masalah banget Buat seorang presenter gitu Karena kita suka teriak-teriak Dan Kalau misalnya suka teriak itu Kita menggunakan Kerongkongan Atau tenggorokan Sehingga Pita suara kita itu Terluka Sering terluka gitu Nah ketika Terluka tersebut Tumbuh tumor jinak Atau yang kita bilang nodule Gitu Nah tumor jinak ini Yang Kayak daging numbuh gitu Yang Yang akhirnya Membuat Tenggorokan kita Itu gak bisa menutup dengan rapat Sehingga akhirnya Keluar You know Jadi hilang suaranya Jadi hilang suaranya Berapa lama itu? Sebulan pertama Saya ngerasa Yaudah lah Ini paling panas dalam aja Bulan kedua Ini udah mulai gak bener Kenapa suara saya masih belum balik Bulan ketiga Saya cek ke dokter Dia bilang katanya Ada tumor jinak Bulan keempat Dia bilang Harus operasi Yaudah saya operasi Oh jadi operasi nih Sempat operasi Dan ketika operasi Di Dokter THT gitu Suaranya Tetap belum balik juga Dokternya bilang Katanya dalam satu bulan Suaranya bakal balik lagi gitu Eh ternyata Suaranya tidak balik-balik Dan disitulah saya mulai Depresi Saya sempat Apa kayak Gak berani keluar rumah Karena ternyata Saat itu Saya bukan kehilangan Suara saya Tapi saya juga kehilangan Identitas saya Sebagai presenter Dari situ Disitulah ketika Ketenaran saya Gak bisa menyelamatkan saya Uang yang udah saya kumpulin Selama ini Gak bisa menyelamatkan saya Teman-teman saya Yang saya kenal Selama ini Yang sangat berpengaruh Gak bisa menyelamatkan saya Orang tua saya gak bisa Karisma saya Atau pengaruh saya Gak bisa menyelamatkan Siapa yang bisa menyelamatkan saya Kecuali Tuhan Dan disitulah saya membangun hubungan Dengan Tuhan Begitu Paham Sekarang baru saya paham Nah sekarang Pembelajaran buat Orang-orang Atau siapapun yang menonton acara ini Lepas dari kamu masih muda Tapi Kamu pernah mengalami Masa-masa sulit Nah Di luar sana Mungkin masih banyak orang yang Sampai hari ini Masih berjuang Untuk mewujudkan mimpi mereka Pesanmu apa ini Gak perlu lagi Ketakutan Kalau misalnya sampai Masa depan kita itu Kan seperti apa gitu Kalau misalnya kita lagi kena masalah Kalau misalnya lagi Lagi dalam perjuangan Lagi dalam proses Lagi dalam Itu Banyak banget orang ketakutan terus gitu Mereka takut banget akan itu Tapi kalau misalnya kita punya Hubungan dengan Tuhan Yang menciptakan dunia ini Dan segala isinya Dan Tuhan itu ada sama kita Kenapa yang kita perlu takut Kayak gitu Nah Dari situ sih Saya bener-bener kayak ngerasa Kayak gak stress banget Dan saya Gak perlu khawatir akan Hari esok lagi gitu Dan itu yang membuat saya jadi tenang banget Dan saya bener-bener Kayak kalau misalnya ngomong tuh Kayaknya lepas banget Dan passionate banget Dan orang bisa Terinspirasi juga Dari Apa yang saya ngomongin juga Kayak gitu sih Saya gak tau Panjang banget sih barusan ya Iya Tapi poinnya gak usah terlalu khawatir Bagi mereka yang belum menemukan Atau mampu mewujudkan mimpi mereka Yang masih merintis Mungkin lagi jatuh bangun Jatuh bangun Tapi selama kita percaya Kita punya hubungan yang khusus Dengan Tuhan Maha Pencipta Iya Maka harusnya kita tenang Dan kita lebih fokus Begitu kan Pinter saya ini Hebat loh Hebat loh Hebat Pendek banget lagi Iya Baik Daniel Terima kasih banyak Sudah hadir Dan berbagi cerita Dengan kami semua disini Dan penonton di rumah Terima kasih banyak Ini artinya Saya udah mulai diusir Secara pelan-pelan gitu ya Itu artinya Mulai ditendang Harus tahu diri Oleh Andi Tapi sebelum ditendang Katanya mau bagi-bagi T-shirt Oh iya Daniel membawa 13 T-shirt Ya Sudah diundi Siapa yang menang Ini satu termasuk Ini untuk Mas Andi sih Kalau misalnya ini ya Oh gitu Tapi ini lebih cocok Untuk Daniel berikan Kepada sahabat kita Yang di depan ini Boleh banget Oh iya Mas Obe Sini dulu Supaya dia semangat Mengikuti jejak Daniel ya Oke diserahkan langsung Oke thank you Thank you Fausi ya Mudah-mudahan kamu terinspirasi Dan di layar Depan kita adalah Pemenang dari 12 T-shirt Damn I love Indonesia Ini dia Sesuai amal dan ibadah ya Ada Jaket Nah coba Jaket Siapa yang beruntung Dapat jaket Daniel thank you Thank you Thank you Tapi sini dulu Karena setelah ini Kita akan mengundang tamu yang juga luar biasa Yes Dulu Kehidupan ekonomi keluarga mereka juga berantakan Akibat invasi Jepang Dan kemudian dia harus berjuang Untuk Mewujudkan cita-citanya juga melalui satu profesi yang mulia Yaitu office boy Siapa dia Dan bagaimana ceritanya Kita red Sejenak Saya akan segera kembali Yang Daniel bersihkan WC Sukses Anda bersihkan WC Sukses Jadi kata kuncinya WC ini Masih bersama saya di acara Kikandi Dan masih juga cerita tentang Seseorang yang memulai kehidupan dan karirnya Dari bawah Dia pernah jadi office boy juga Lalu apa prestasi yang pernah dia capai dalam kehidupan dia Mari kita sambut Julius Johan Pak Johan Terima kasih banyak Sudah hadir Selamat malam Selamat malam Silahkan Duduk Kalau saya lihat dari riwayat hidup Anda Ya saya sempat baca Saya lihat banyak sekali ya Anda pernah memimpin perusahaan-perusahaan besar Baik nasional maupun multinasional Sehingga sulit membayangkan ketika teman-teman bilang Enggak Pak Johan dulu pernah jadi office boy Office boy Kok bisa mimpin sekian banyak perusahaan-perusahaan besar Ya Tapi sebelum Anda jawab Mungkin ada baiknya Kita lihat dulu Liputan berikut ini Terima kasih 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 Saya bisa bekerja, dan juga saya kira mungkin saya akan bisa mendapatkan pendidikan di sana. Kenyataannya? Kenyataannya, saya tidak bisa mendapatkan pendidikan di sana, tapi bekerja sehari-hari, bekerja sebagai office boy. Jadi perusahaan... Office boy lagi? Office boy lagi. Jadi perusahaan itu... Pelajaran kedua. Untuk bisa sukses, selain bersihkan WC, harus jadi office boy. Sampai di sini dulu, kita rehat, saya akan segera kembali. Kapan kamu belajar? Saya bilang belajar di rumah. Belajar bagaimana? Kamu tidak punya mesin dik. Saya belajar di atas kertas. Heran ya itu. Ini di Sibolga jadi OB. Iya. Di Jakarta Anda juga pernah jadi OB? Jadi OB juga. Jadi OB ini mengikuti Anda terus ya? Baik, Sibolga dulu sebelum satu masa Anda menerima telegram dari Jakarta, dan telegram inilah yang kemudian mengubah hidup Anda. Tapi sebelum ke Jakarta, soal Sibolga itu apa yang Anda lakukan? Waktu saya jadi OB di Sibolga, pekerjaan saya itu adalah seperti tadi, membersihkan... Di mana ini? Di Sibolga. Perusahaan? Perusahaan itu import-export. Iya. Cukup besar. Itu namanya NV Handel Maskape Tatwa. Bisnisnya apa itu? Bisnisnya kebanyakan import-export. Nah Anda jadi office boy di situ? Jadi office boy. Tugasnya tadi ngepel? Ngepel, jadi membuka kantor pagi-pagi, membersihkan meja, merapikan semua, dan juga menyediakan minuman, apa namanya, minuman untuk pekerjaan orang kantor di sana. Berapa lama jadi OB di Sibolga? Kira-kira hampir setahun ya. Cukup lama ya? Hampir setahun ya. Nah, sekarang masuk pada episode kehidupan Anda ketika Anda mendapat telegram untuk datang ke Jakarta. Waktu saya sudah di Medan. Oh, masih ada perjalanan dari Sibolga ke Medan lagi? Dari Sibolga saya pergi ke Medan, sebab saya masih artinya sangat berkeingin untuk bisa bersekolah, melanjutkan sekolah. Jadi yang terbaik itulah di Medan. Di Medan? Di Medan jadi office boy juga? Tidak, jadi saya tinggal di rumah. Terlalu banyak di kehidupan Anda dengan office boy. Tapi di Medan berapa lama? Di Medan saya bersekolah di Methodist English School. Di, apa namanya itu, namanya dulu HK ya. HK Street. Siapa yang membiayai sekolah Anda ini? Waktu itu, saya punya saudara, kakak saya. Dua orang. Jadi kakak yang membiayai tamat? Tidak. Jadi begitulah. Saya terima telegram ini dari dari mantan bos saya di Sibolga. Oke. Saya terima di Medan. Katanya, sewaktu itu di Sibolga, begitu Belanda masuk, perusahaan Sibolga itu tutup. Jadi mereka pindah ke Singapura, dari Singapura, buka perusahaan di Jakarta. Apa hebatnya Anda sampai dia membutuhkan jasa Anda sampai mengundang ke Jakarta? Emang Anda hebatnya apa waktu itu? Ya, sewaktu saya jadi office boy di Sibolga, artinya saya melakukan pekerjaan ini dengan, artinya memuaskan buat mereka. Tapi office boy kan bisa dicari di Jakarta, tidak usah mengundang Anda jauh-jauh. Saya tidak mengerti waktu itu. Tetapi saya kira, yang dia, saya kira sukai, atau yang membuat dia senang dengan saya, adalah karena kesungguhan saya. kejujuran saya. Dia melihat itu ya? Iya. Saya menjadi waktu office boy, saya melihat, namanya Pak Bakhtiar Siregar. Beliau itulah. Anda masih ingat juga nama ini ya? Masih ingat, masih ingat. Saya nama istri saya aja udah nggak ingat. Pak Bakhtiar Siregar ini. Ya, begitu hebat dia mengetik, membuat daftar, coba bentuk laporan, segala macam. Saya sepikir, masa saya tidak bisa mengetik seperti beliau itu? Tapi caranya bagaimana? Saya tidak punya mengetik. Saya kalau umpamanya minta diajari sama dia, saya nggak berani. Jadi waktu itu saya pikir, baik, cobalah saya, apa, saya, gambar, apa, mesintik itu di kertas. Gambar tutsnya gitu? Ya, di kertas. Terus? Di kertas. Terus? Saya pulang ke rumah, setiap, setiap malam, saya, di atas kertas? Di kertas. Nah, ini pelajaran baru buat kita ya. Kalau kita mau terampil. Jadi Anda seakan-akan ngetik gitu? Ngetik, ya. Oke. Setelah satu bulan, saya di kantor, mempraktekan, nonsitik itu, dan saya sudah, saya sudah, confident, sudah, percaya diri. Percaya diri. Saya bisa, dari satu hari, saya, minta permisi kepada, Pak Bakhtiar Serega, boleh saya, menggunakan mesintik. Pak Bakhtiar Serega, kamu. Ngerti apa? Ngapa ya? OB. Ini bareng mahal. Iya. Nanti, apa, nggak bisa kamu. Ngerti apa kamu? Nggak bisa. Terus? Saya bilang, baiklah. Tapi, saya sudah, kira-kira beberapa hari lagi, saya minta lagi. Coba saya boleh. Oh, akhirnya dia kasih. Kamu benar. Saya bilang, saya sudah bisa ngetik. Di mana kamu ngetik? Di rumah kamu ada mesintik? Nggak ada. Jadi, di mana kamu bisa ngetik? Dia nggak tahu rahasia. Dia nggak tahu rahasianya. Saya bilang, cobalah. Anak 14 tahun ini ya? 14 tahun. Nah, Fausi, dengar itu. Jadi, bukan karena harus ada mesintik beneran. Jadi, ini akal yang dipakai. Kreativitas ya. Jadi, jadi saya, waktu itu, dia, sebab saya terus mendesak, akhirnya dikasih. Dikasih. Ngasihnya jengkel sebenarnya itu ya. Bukan ikhlas, tapi, ah sudah, daripada mengganggu. Ini reol ini, daripada reol. Coba lah ya. Anda buktikan bisa. Saya buktikan, 10 jari, tidak blind system ya. 10 jari, terperanjat beliau. Jadi, ditanya, kapan kamu belajar? Saya bilang, belajar di rumah. Belajar bagaimana? Kamu tidak punya mesintik? Saya belajar di atas kertas. Heran ya itu. Kamu ini, iya, kamu banyak akal. 10 jari, kalau saya 11 jari sampai sekarang nih. Iya. Bukan 10, tapi 11 jari. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, masih terampil juga sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Jadi, buku saya tulis itu, Oke. Jadi, pelajaran penting hari ini adalah, belajarlah mengetik di atas kertas. Oke, menarik sekali. Dan setelah itu, kira-kira 2 minggu sesudah itu, saya diangkat menjadi asisten typist. Oh, jadi karirnya peningkat. Naik pangkat. Oke. Waktu ke Jakarta, itu diminta ke sana, Anda berlayar ya. Pernahir dari belawan, dari, 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 di Jakarta. Di Jakarta jadi apa? Office boy. Perjuangan office boy ya. Baik, tapi kemudian, singkat kata, karena Anda mau belajar, karir Anda berkembang terus ya. Dan, terakhir, saya dengar, Anda memimpin bahkan, sudah lebih dari 10 perusahaan ya. Bukan nasional aja, tapi multinasional. Nah, kalau ada yang tanya, bagaimana seorang office boy, bisa karirnya, meningkat sampai puncak seperti itu. Prinsip-prinsip apa yang menjadi pegangan Anda, dalam berkarir dan bekerja? Prinsip saya itu adalah bahwa, apa namanya, the sky is the limit. The sky is the limit. Ya, tergantung dari kita sendiri. Jadi, artinya, saya, terus belajar, dan, melakukan pekerjaan, dengan sebaik mungkin. Dan, tidak mau, tidak malu bertanya ya. Nah, yang juga menarik dalam kehidupan Pak Johan, nah, ini kekuatan mimpi, kekuatan, apa ya, keinginan ya, lentera jiwa. Karena, waktu kecil, Anda, ingin sekali ke New York. Sangat ingin. Kenapa ya? Jok, waktu itu, saya ingat sekali, waktu sekolah di Terhutung itu, kebetulan guru ini, berpendidikan dari Singapura, waktu saya mengikuti sekolah Inggris itu. Dan, dia bercerita mengenai New York, mengenai Amerika. Begitu hebat. Sehingga, waktu itu, saya bermimpi, wah, kapan, saya, satu waktu, saya ingin pergi ke New York, ke Amerika. Dan, itu, sudah sampai di Jakarta, itu terus, mengganggu saya. Bagaimana ceritanya, Anda bisa sampai New York? Ya, waktu itu, ada kerjasama, antara pemerintah Amerika, dan Indonesia. Dan, kerjasama itu adalah, memberikan kesempatan, kepada, mahasiswa Indonesia, untuk belajar di Amerika, termasuk, orang yang sudah bekerja. jadi, akhirnya, mimpi Anda, yang waktu kecil dulu, terwujud. Terwujud, ya. Luar biasa. Terima kasih. Dan, saya dengar, Anda juga, mau, bagi-bagi, t-shirt. Ini karya Anda, atau karya siapa ini? Saya minta, bantu cucu saya. Jadi, hasil karya cucu ini, luar biasa. Ini, desainer terkenal, cucu ini. Oke, jadi ada saya dan Anda, ada logo Key Candy, ya. Ada 10, t-shirt semacam ini, yang sudah diundi. Siapa yang beruntung? Mari kita lihat, di layar berikut ini. iya. Baik, terima kasih banyak Pak Johan, ya. Sudah berbagi cerita. Berikutnya, cerita, tentang, anak, tukang bakso. Sudah pasti, hidupnya juga, tidak mudah. Sulit. Dan, dia nekat, merantau ke Jakarta. Untuk apa? Jadi, office boy. Itu cerita, yang akan saya sampaikan nanti, tetaplah di, kick Andy. Ya, apa ya? Masih, gak percaya aja gitu. Nginget, apa, masa, masa, masa lalu gitu. Bapaknya, tukang bakso, ibunya, jualan tahu. anaknya, jadi OB. Lalu, kenapa saya undang ke sini? Mari kita sambut, Bernardus, T. Victoria. Silahkan, Josh. Josh, tunggu dulu, kenapa kamu dipanggil, Josh Oren, padahal, namamu di sini, Bernadus, Yosef, T, T, T itu T, T, Victoria. Ini nama asli, atau nama panggung? Victoria. Iya. Victoria. Betul. Biasanya cocok untuk perempuan. Dulunya malah, Vitria. Guru SD saya, ngerubah jadi, Kamu namanya, Vitria? Betul. Aiii. Lalu kenapa jadi, Josh Oren? Oren itu apa? Jadi, waktu itu teman-teman, di komunitas saya, di Corolla Klasik itu, di Jawa Tengah, nama Yosef itu ada tiga. Gitu. Jadi, tapi yang selalu pakai, baju warna oran, cuma saya. Jadi, Josh yang mana? Itu loh, yang pakai baju oran. Oh, Josh Oren. Josh Oren. Karena kamu nggak punya baju. Jadi, nama ngetopnya. Oh, nama ngetopnya Josh Oren. Kalau Josh Oren, di Googling pasti keluar. Kalau aku lihat wajahmu, aku yakin dulu kamu juga OB. Betul. Lima tahun. Lima tahun OB. Pekerjaanmu sekarang apa? Jituhan, dititipin sama Tuhan, punya empat perusahaan, dan satu yayasan pendidikan. Bener. Kamu pernah jadi office boy? Satu tahun di ANTV, dan empat tahunnya itu di MTV. Sebagai office boy? Office boy. Jadi, kehidupanmu dulu seperti apa? Sedih kalau diceritain. Jadi, miskin tetap, lebih tepatnya itu. Jadi, kita miskin, memang... Semiskin apa? Semiskinnya, jadi kalau saya kecil itu, rumah kami itu masih terbuat dari bambu. Gedek gitu. Kalau orang Jawa bilang. Anjaman bambu. Betul. Terus, tidurnya juga, galar. Jadi, bambu yang dibela-bela, terus dikasih tiker. Kita nggak punya kasur. Oke. Sudah kebayang bagaimana rasanya tidur di atas bambu itu. Jadi, kalau pagi-pagi bangun, di belakang sini, kayak di ini, kayak zebra gitu, merah putih, merah putih gitu ya. Betul. Itu yang terjadi. Berapa bersaudara? Saya ada enam, jadi saya anak yang paling bontot. Oke, jadi anak bungsu ya. Anak bungsu, betul. Nah, katanya dari kecil juga sudah bantu orang tua. Iya. Jadi, saya dari kecil itu, kalau anak-anak kecil sekarang, suruh bangun aja susah gitu. Saya bangun jam 4 pagi, waktu masih SD, dari kelas 1 SD. bangun jam 4 pagi, gembala kerbau dulu. Kerbau-nya siapa? Kerbau-nya, tadinya gaduh. Jadi, gaduh itu, bagi hasil, punya mbah dulu. Oh ya. Mbah Harjo gitu, kan punya kakek. Nah, habis itu, lama-kelamaan ya punya, punya saya, punya kita gitu. Oke, karena kamu angon, angon punya gitu. Bukan sapi apa, kerbau. Kerbau. Nah, terus pernah jadi tukang ojek? Ya, jadi, saya dari kelas 2 SMA, jadi pulang sekolah, saya ngojek, tapi, itu bukan motor kita juga. Jadi, motornya, apa, sepupu, gitu, jadi, pinjem motornya dia, jadi, dapatnya bagi hasil berdua. Oh, bagi hasil lagi. Betul. Jadi, saya dari kelas 2 SMA, sampai detik ini, tidak pernah minta uang sama rata. Apa yang terpikirkan kok, kamu mau rangis? Ya, apa ya? masih enggak percaya aja, gitu. Nginget, apa, masa, masa lalu, gitu, kelam, gitu lah, kelam, lebih seperti itu. Oke, jadi tampang, boleh preman ya. Oke, supaya enggak sedih. Sedih, maksudnya supaya enggak terlalu lama sedihnya, lebih baik kita lihat dulu liputan berikut ini. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Hal itulah yang ditunjukkan oleh Bernadus Yosep T. Victoria, yang lebih dikenal dengan nama Joss Oren. Berbekal ijazah SMA, Joss muda merantau ke Jakarta dari kampung halamannya di Lampung pada tahun 1996. tahun 1997, Joss diterima bekerja di televisi swastaan TV sebagai office boy. Namun siapa sangka, pekerjaan sebagai office boy membawanya masuk ke gerbang karir sebagai pemilik rumah produksi yang membesarkan namanya. Ketertarikan Joss terhadap dunia multimedia dan keberanian Joss untuk mempelajari produksi televisi, membuat Joss kemudian bergabung dengan sebuah rumah produksi. Di sinilah Joss mengerjakan semua urusan produksi, mulai dari administrasi, konsep, hingga perlengkapan syuting. Dengan ilmu yang telah ia dapat saat bekerja di stasiun TV dan rumah produksi, lelaki berambut keribu ini kemudian memberanikan diri untuk mendirikan rumah produksi sendiri, bernama No Motion. Tidak nyangka. Bapaknya orang tidak punya, tidak punya kerjaan, hanya tani. Jadi orang-orang itu ya ada yang bilang, Anda tidak mengira lho anakmu itu, yang mama itu dulu jualan bakso, itu kok anaknya itu sukses, pinter. Memang tidak mengira. Tidak nyangka juga orang tuanya tidak nyangka. Kalau malam, bapaknya, mamanya mau tidur, ya semayang bersyukur. Yosep itu dulu, anak-anaknya, eh kok ya sukses, bisa menyukupi orang tuanya. Seorang anak transmigran Lampung yang merantau ke ibu kota untuk menemukan jalan hidup, telah menuai hasil dari kerja keras selama ini. Rintangan besar yang dilalui Joss mengantarnya mencapai kesuksesan. Tuhan kasih kita pilihan, kita mau jadi pemain, kita mau jadi sutradara, yang bisa ngatur semuanya, atau malah kita jadi penonton aja, yang cuma bisa ketawa, atau ngasih komentar. Dari Lampung merantau ke Jakarta, ngapain ke Jakarta? Kehidupan di Lampung itu, kalau waktu itu saya memutuskan untuk tetap di Lampung, saya tidak akan berkembang. Akhirnya nasib Anda bagaimana di Jakarta ini? Saya melamar di ANTV, karena ada informasi dari kakak saya yang nomor pertama, bahwa ada lowongan di sana buka lowongan. Ketika di interview, kamu kealiannya apa? Saya jadi salesman sebelumnya. Oke, punya motor? Enggak punya. Punya SIM? Enggak punya juga. Terus, bisa-bisa Inggris? Enggak bisa. Ini sebenarnya enggak ada lowongan buat kamu. Tapi yang cocok buat kamu itu hanya office boy. Saya langsung bersedia. Saya mikirnya cuma gini, saya ke kampung, begitu pulang ke Lampung pun, saya bilang office boy mereka enggak tahu. Oh, iya, iya, iya. Tapi begitu kerja di salah satu siatuan TV, mereka kerjanya di mana? Di ANTV. Wow, keren. TV. Itu berapa lama ya? Kurang lebih setahun, sembilan bulan tepatnya. Kemudian, saya diajak oleh Daniel Tumiwa, dan Anto waktu itu di kantornya MTV. Di MTV, mereka kan tiap hari berhubungan dengan orang asing. Jadi, saya gimana caranya untuk meng-upgrade diri saya sendiri. Saya kursus, terus kemudian saya kuliah ngambil. Kursus apa? Menjahit? Kursus bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ya, terus kemudian saya ngambil kuliah bahasa, apa? Kuliah bahasa Inggris. Tapi, enggak lulus. Eh? Enggak lulus. Karena? Anak. Tapi, di situ saya menemukan belahan hati saya. Istri tercinta boleh berdiri dong. Sekarang sudah ada anak. Anak berapa sekarang? Anak tiga. Tiga. Oke. Mana anak berdiri? Anaknya berdiri. Iya, anak dua. Yang satu enggak ikut? Yang satu di luar, masih kecil. Oh, masih kecil. Oke. Ya, akhirnya mau juga ya. Terpaksa ya. Anda menulis buku ini ya. Baris sekali. Nanti cerita ya. Kenapa sampai muncul pemikiran dan bagaimana seorang OB bisa berhasil seperti sekarang. Ikuti terus, Ki Kendi. Ada pertenggaran. Sampai saya disuruh bercerai. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Kendi dan masih bersama Josh Oren. Nah, dalam proses bisa sukses seperti sekarang. Aku dengar kamu dulu hidupnya setelah menikah masih susah juga ya. Betul. Beli susu untuk anak aja enggak mampu. Betul. Apa yang terjadi masa-masa itu? Jadi setelah kami menikah gitu, kemudian lahir anak pertama saya, Clara. Nah, disitu penderitaan babak kedua dimulai. Jadi istri saya kena serangan jantung. Jadi waktu itu harus di ICU. Terus kemudian setelah keluar dari ICU pun, tiap seminggu sekali harus berobat ke dokter. Dan akhirnya enggak mampu untuk berobat. Di titik anak saya, Clara, ini diambil sama mertua. Ya, disitu kurang lebih ada pertengkaran. Sampai saya disuruh bercerai. Kurang lebih mertua saya, meremehkan saya. Intinya, gimana kamu mau menghidupi anak kamu, keluarga kamu, buat menghidupi diri sendiri aja enggak mampu. Disitu ada rasa dendam disini. Jadi, dari situ saya merubah ini gimana dendam saya ini saya salurkan ke energi positif. Kemudian caranya gimana, bukan terus berarti saya jadi gila berubah seperti apa, tidak. Dan waktu itu saya punya prinsip intinya, saya tidak cari uang, tapi saya cari ilmu. Dari situ, berlahan kehidupan saya makin membaik. Saya bekerja sungguh-sungguh. Bekerja belum ada setahun, saya dapat peradikat karyawan terbaik. Jadi, Jadi, waktu itu sampai bos saya mengapresiasi saya, Pak Brian, gitu. Jadi, saya dan keluarga, anak istri, diajak liburan ke Bali. Itu seneng banget. Karena merasa dihargai ya? Merasa dihargai. Ini posisinya sebagai apa? Waktu itu masih staff produksi. Nah, terus kemudian... Tunggu, ini office boy ke staff produksi? Ya, karena sebelumnya saya sudah belajar audiovisual, kan. Belajar kamera. Belajar dari siapa? Belajar sendiri. Jadi, waktu di ANTV dan MTV, saya itu orangnya suka usil, otak-atik, gitu. Jadi, semua saya pelajari. Nah, supaya lengkap cerita ini, ada satu orang yang juga berjasa dalam hidup Anda, dari tulisan-tulisan yang saya baca, namanya Daniel Tumewa. Dia bohong, katanya gak bisa dateng. Katanya gak bisa dateng. Oke, silahkan duduk doang ya. Kalau jasanya, Bung Daniel ini apa? Ini adalah ekspertnya marketer. Saya banyak nyontek dari Mas Daniel. Oke, Bung Daniel. Ini Anda katanya banyak memberi ilmu dan memberi kesempatan ya. Percaya pada Jos ini ya. Dalam pandangan Anda dulu melihat Jos, apa yang Anda lihat dari seorang anak muda waktu itu? Orang ini bukan cuma office boy sebetulnya. Dia memiliki sesuatu. Dan tanpa disadari dan tanpa saya rencanakan juga, ternyata lingkungan yang diberikan di MTV juga menjadi sesuatu yang memang bisa diserap. Tadi saya dengar cerita tentang les bahasa Inggris ya. Ternyata saya baru tahu setelah bukunya keluar, kenapa dia les bahasa Inggris? Itu cerita yang sangat menarik, harusnya dia cerita. Karena kita selalu dapat telepon dari Singapura, dari negara lain, sebagai kantor di sini kan. Dan rupanya, kalau pagi-pagi orang-orang belum datang. Belum datang, yang terima office boy? Terima aku. Enggak ngerti? Enggak ngerti. Jadi ketika udah pertanyaannya, can I speak to Daniel Tumirwa, please? Jadi kalau belum datang gampang. It's not coming, gitu kan. It's not coming. Nah, kalau pertanyaannya macam-macam, itu saya mulai bingung, gitu. Nah, saking bingungnya, kadang saya tutup, besok-besoknya lain teleponnya yang saya cabut. Ini ngomong-ngobo ya. Oke, oh itu salah satu ya. Iya, itu salah satu motivasi saya. Kamu ingin belajar bahasa Inggris. Ingin ngerti ya. Nah, kalau melihat Joss sekarang, menurut Anda, analisa Anda ini dari OB yang menurut Anda istimewa, karena dia punya keinginan belajar, punya kemauan, melihat tugas itu lebih sebagai penghargaan, karena dianggap mampu, daripada beban. Karena banyak orang merasa, kalau udah lelah, udah cukup dua kali tugas, ya sudah lah. Tapi ini masih mau menerima. Nah, sekarang Anda melihat Joss ini bagaimana? Saya lihat dia mendapat sekolah yang jauh lebih baik dari semua orang membayar mahal untuk sekolah. Yaitu lingkungan ya. Kalau ceritanya tadi, dia harus keluar dari Lampung, kalau tidak akan menjadi begal. Iya. Perangkat. Sampai di sini, dia... Sebenarnya modal jadi begal. Modal udah ada. Mungkin dia mau jadi ketua asosiasinya di Jakarta, cuma nggak kesampaian. Lalu di lingkungan yang di MTV, dia melihat bahasa asing, saya harus bisa. Ada teman-teman yang kita ada expatnya juga, yang gayanya di meja kerjanya, juga kakinya naik gitu tadi. Sampai terima telepon, lihat dari jauh. Oh, dia tiru itu ya. Dia tiru. Oke. Yang baik maupun yang buruk, dia tiru. Lalu mungkin dengan kecil-kecil juga bahwa orang-orang minta, panggilnya Yosep dulu ya. Sep, beliin makan siang, Sep. Nasi padang. Selain nasi padang, beliin juga ya es krim sama ini. Apa gitu. Jadi kalau makannya banyak banget gitu ya. Bahwa inginnya itu muncul gara-gara lingkungannya ya. Jadi, dia menyerap dan memiliki standar, dan mengejar standar itu. Dan akhirnya sekarang kalau dilihat, apa yang dirasakan dari tempat asalnya, dan apa yang dibisa berikan kembali, adalah suah perjalanan, proses yang banyak sekali orang tidak lihat, proses orang menjadi sukses. Tapi sekarang dia flashback dan melihat bahwa saya tidak ingin orang-orang melewati proses itu lagi. Kalau bisa. Jadi kalau saya lihat, apapun yang dia kerjakan, orang-orang yang saya kenal, yang sekarang bekerja dengan Yosep, juga melihat dia sebagai seorang pemimpin yang dari hati pemimpinnya. Karena dia care. Karena dia care, jadi keluarlah. Bahwa dia mampu gitu loh. Dan bukan cuma secara manajerial, tapi terbukti secara finansial, yang tidak mudah ya, menjalankan perusahaan sampai bisa berjalan dengan baik, pegawainya semua dapat bonus, dan lain sebagian lain. Karena dia pernah berada di sini. Pernah berada di Maduku. Baik, terima kasih. Terakhir, pesan. Apakah kepada sesama office boy, atau kepada setiap orang yang ingin meraih sukses? Apa pesanmu? Sukses itu proses gitu ya. Jadi, kita nggak perlu malu, kita nggak perlu ragu, ketika kita yakin apa yang mau kita lakukan, kita jalanin dengan sungguh-sungguh dan fokus, pasti akan tercapai. Oke. Terima kasih, Joss. Dan dengar-dengar Anda juga mau berbagi lima t-shirt. Nggak ada yang mau ini. Nggak ada yang mau. Yakin nggak ada yang mau. Oh, coba aja. Nggak, sebenarnya bukan pilihan mau dan tidak mau, tapi sudah diundi. Udah diundi. Dan yang menang t-shirt I'm Jongos adalah di layar. Iya. Ternyata yang dapat bahagia saja. Walaupun tulisannya I'm Jongos ini ya. Nah, seperti biasa, di akhir acara ini saya juga ingin berbagi buku. Ada dua buku. Satu, buku Jongos. Kisah Hidup, Joss. Dan satu lagi, judulnya Office Boy Kuliah di New York. Julius Surya Johan. Sebuah biografi, penulis bukunya atau editornya, sudah hadir juga bersama kita, Mas Bobby. Iya, Bobby PR. Terima kasih. Untuk buku yang bagus ini. Dan, apakah semua sudah menerima buku-buku ini? Sudah. Apakah semua bahagia? Bahagia. Bahagia. Baik, kebahagiaan yang sama. Ingin saya bagikan juga untuk Anda yang menonton acara ini di rumah. Karena Anda masih punya peluang untuk mendapatkan salah satu dari dua buku ini. dengan cara mengikuti quiz di Twitter kickandyshow. Atau juga bisa melalui website kickandy.com Nah, bagi Anda yang tadi terlewatkan dan baru mengikuti acara ini, jangan khawatir. Karena Anda masih bisa menyimak, menonton episode kali ini melalui metrotvnews.com Dan dengan demikian, saya berharap episode kali ini juga menginspirasi Anda semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.